Perwakilan P3SM Sumsel buka konsultasi gratis soal proses dapatkan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Pasca dihilangkannya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, di daerah dan masih banyak terjadi kekurangan pemahaman tentang sertifikasi badan usaha maupun sertifikasi kerja. Perwakilan P3SM, Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Sumsel menyediakan jasa konsultasi gratis setiap hari kerja di Dwi Kora Office Building Jalan Dwi Kora 1 nomor 1649 belakang kantor gubernur Provinsi Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemerintah Sipuket TV. Saat ini kita berada di kantor P3SM, Wakilan Sumsel. Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri Sumatera Selatan. Saat ini kita bersama Ketua Perwakilan P3SM Sumatera Selatan, Bapak Iwan Triyadi, yang berada di tengah. Yang kedua ada Direktur PT Dwi Kora Terintegrasi, Bapak Muhammad Isman Herdiansah. Yang berada di sebelah kanan. Yang kemudian ada Pak Muhammad, Muhammad Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah akademisi. Ini terkait dengan dunia jasa konstruksi, dunia jasa konstruksi mengalami perubahan besar dan mendasar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2017, Pak ya. Menggantikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1099. Yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Ini kita ketahui bahwa LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang di daerah, itu sudah tidak ada lagi Pak ya, ditarik ke pusat. Ya terkait dengan hal tersebut, kita ingin berbincang-bincang tentang LSP, Lembaga Setifikasi Proposisi, dan LSBU, Lembaga Setifikasi Badan Usaha, yang terakreditasi se-Indonesia itu ada di perwakilan sumsel ini di bawah naungan grup P3SM ini dalam mengeluarkan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Ya, untuk menjawab hal ini, kita persilahkan Pak Iwan Riani. Silahkan Pak. Baik, silahir raman rakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian dunia konstruksi. Terima kasih tersebut kesempatannya. Pada hari ini kita akan coba sedikit mengupas tentang peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi. Seperti disampaikan tadi, memang undang-undang terdahulu, undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang dunia konstruksi itu sudah melakukan perubahan, dilakukan perubahan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2017 dan ditambah dengan memang undang-undang omnibus law tentang cipta kerja tahun undang-undang nomor 11 tahun 2020. Nah, memang pada saat ini apa yang berupa di dalam pengurusan sertifikasi badan usaha maupun pengurusan di sertifikasi kompetensi kerja. Rekan-rekan sekalian, memang pemerintah menginginkan penyederhanaan di dalam proses sertifikasi badan usaha dan proses sertifikasi kompetensi konstruksi kerja. Untuk itu, memang saat ini proses itu ditarik semua ke dalam online single submission atau bisa disampaikan OSS. Kenapa memang mereka dilakukan? Ini untuk menyederhanakan, menyederhanakan sehingga nanti tidak menyulitkan lagi rekan-rekan di dunia konstruksi untuk melakukan pengurusan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, selanjutnya, ada beberapa memang nomenklatur yang dilakukan perubahan seperti di sertifikasi badan usaha. Sertifikasi badan usaha ini menjadi sertifikasi standar namanya. Dan itu harus melalui NIB, nomor induk berusaha. Dan harus sesuai dengan, apa namanya? Bukan, kalau yang di badan usaha ini, dia harus sesuai dengan bidang kompetensi yang sudah diatur lagi kembali di peraturan perundang-undangan. Sehingga NIB-nya juga adalah nomor induk berusaha yang terbaru. Nah, di bidang kompetensi, kompetensi, sertifikasi kompetensi konstruksi, ini juga melakukan banyak perubahan. Kalau dulu dikenal dengan sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan. Kalau sekarang dengan undang-undang yang terbaru, dengan PP yang terbaru, PP 14 kalau nggak salah ya, PP 14 yang terbaru, itu mereka membagi menjadi 9 jenjang. 9 jenjang, yang jenjang 7, 8, 9 itu jenjang ahli, dan jenjang 4, 5 ini jenjang teknisi dan analis, dan jenjang 1, 2, 3 adalah jenjang operator. Nah, untuk itu, untuk mempermudah dan mempelancar semua, dalam undang-undang nomor 2 jasa konstruksi, nomor 2, 2017 jasa konstruksi, memang harus kalau dulu itu dilakukan pengurusan di lembaga jasa konstruksi, nah LPJK sekarang sudah di daerah hilangkan, masuk tinggal LPJK yang ada di Nasional. Nah, mereka harus membuat lembaga sertifikasi profesi, atau lembaga sertifikasi badan usaha. Nah, Alhamdulillah syukur, P3SM sebagai holding atau guru, yang membawahi beberapa lembaga sertifikasi. Jadi, di kita ini ada pertama, lembaga sertifikasi Astek Undo, yang kedua, itu, LSP Astek Undo itu, membawai bidang sipil, yang kedua, LSP Gataki, LSP Gataki ini di manajemen projek, yang ketiga, itu LSP Petakindo, Petakindo ini, membawai bidang mekanikal. Dan juga, di P3SM Mandiri, Rilai Sumsel ini, ada, membawahi juga LSBU, lembaga sertifikasi badan usaha, di Aspek NAS dan HGKI. Nah, P3SM ini, sudah ada di, Sumatera Selatan. Tepatnya, di Jalan Gwikora 1, di Gedung Gwikora Office Building, belakang kantor gubernur, Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya, P3SM Mandiri Sumsel ini, hadir untuk menjawab, permasalahan yang ada, di dunia konstruksi, terutama di lembaga sertifikasi profesi. Karena sekarang, dengan undang-undang, dan peraturan yang terbaru, untuk uji, tempat uji kompetensi, mereka harus melakukan, uji kompetensi secara lari, secara langsung, dan secara tatap buka. Sehingga, dengan hadirnya P3SM, wilayah Sumsel ini, mempermudah, untuk, dilakukan uji, luring, di, apa, di Gedung Gwikora Office Building. Alhamdulillah, kemarin kita, kita sudah launchingkan, TUK, TUK P3SM, wilayah, Provinsi Sumatera Selatan. Rekan-rekan sekalian, dunia konstruksi, di P3SM, di Laiah Sumsel juga, kami pahami, bahwa memang, masih banyak terjadi, kekurangan pemahaman, tentang, sertifikasi badan usaha, maupun sertifikasi, kompetensi kerja. Untuk itu, kami juga mencoba, membuka, konsultasi gratis. Jadi, kalau ada, dari rekan-rekan, dunia, konstruksi, yang belum, paham terhadap, bagaimana caranya, mengurus sertifikasi konstruksi, bagaimana caranya, mengurus sertifikasi badan usaha, termasuk, bagaimana caranya nanti, di ISO, karena memang, perseratan yang terbaru ini, cukup lumayan, banyak ya. Tapi, hal itu tidak mengurangi, tujuan, dan niat pemerintah, sebenarnya, untuk, kompetensi kerja bidang konstruksi ini, terjadi, konstruksi yang berkelanjutan, dan juga nanti, standar, keamanan, keselamatan, dan kesehatan, ini harus, memang, secara berkelanjutan. Itu, mari, rekan-rekan sekalian, kalau memang, kita, apa, ada permasalahan, tentang, tentang, sepertifikasi konstruksi, P3SM, wilayahnya, semantara selatan, membuka, konsultasi gratis, setiap hari kerja, kecuali hari minggu, itu, di, jam 12, sampai, jam 4, sore, tepatnya, di, di Kora Office Building, Jalan Kora 1, nomor 1649, belakang, kantor gubernur, Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin, yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan sekalian, kalaupun, the next, arah perkembangan konstruksi itu, mungkin, nanti juga, kami, dari sisi asosiasi, kebetulan, saya juga, memegang, asosiasi aspek NAS, itu, mungkin, nanti akan mengadakan, seminar-seminar, dan dialog-dialog khusus, tentang, perkembangan dunia konstruksi. Mari kita, sama-sama, mensukseskan, keinginan pemerintah ini, yang jelas, memang, saya menilai, kami menilai, ini adalah, welcome to digital. Jadi, memang, seluruhnya, harus pertama, mengarah, ke dalam pengurusan secara digital, yang kedua, kalau saya melihat, ini adalah, welcome to professional. Jadi, memang, konstruksi secara profesional, dan berkelanjutan itu, akan diarahkan oleh, pemerintah ke depan, menuju ke, profesional konstruksi. Mari kita, sama-sama, lakukan persiapan terhadap itu. Sulit, kalau kata saya, tidak, hanya, memang, perlu dilakukan, apa namanya, adaptasi, upgrade ilmu, nah, itulah perannya nanti, di asosiasi-asosiasi konstruksi, melakukan hal itu, sehingga, kita bisa, apa, paham, dengan, sebenarnya, tapi, tujuannya, insya Allah, menuju, Indonesia, yang, lebih baik lagi, dari sisi dunia, untung sih. Mungkin dari situ, saya, ada Pak, yang menambahkan. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak Risman. Baik, terima kasih, Pak, Pak Rizwan Uliyadi, Kepala, perewakilan, BDSM, wilayah Sumatera Selatan. Seperti yang tadi, sudah disampaikan, para, hadirin sekalian, praktisi, bidang konstruksi, khususnya, bahwa pada tanggal 11 Juni, 2022, telah kita, resmikan, kerjasama, antara, Pusat Pembinaan, Pelatihan, dan Sertifikasi Mandiri, BDSM, dengan PT. Dukoran, Bisnis dan Indokrasi, dalam hal ini, PT. Dukis, di seberang, asosiasi-asosiasi, yang terkait, di Semana Selatan, untuk, menirikan, tempat uji kompetensi, tempat uji kompetensi, merupakan, wadah, bagi, para profesional, bidang, keteknikan, baik konstruksi, elektrikal, mekanikal, bahkan juga, untuk, badan saham, melaksanakan, proses, sensibilitas. Seperti yang tadi, disampaikan oleh, Pak Iwan, silakan, kepada, teman-teman sekalian, bahkan, ini tidak hanya, untuk warga, sumsel, kita pun bisa, melayani, memberikan layanan, jasa, pada siapa saja, selama bisa dilaksanakan, secara daring, tadi sudah disampaikan, luring, disampaikan oleh, Pak Iwan, proses dan mekanis, koneksualitasnya. Saya kira, itu, dan, kesiapan, pelaksanaan, di TUK kita, Insya Allah, sudah, siap dilaksanakan, dan, dua minggu, sejak, kita harus menurut diri, sudah banyak, proses, sebut dikasih, SKK, dan SBU, yang sudah kita, melakukan proses. Mari, dan, apabila ada pertanyaan, bisa, mengundi, staf kami, yang ada di, kewakilan, wilayah, Sumatera Selatan, Ketika SM. Dan, untuk, kawan-kawan, yang berada di luar, Kota Palembang, bisa juga, nanti, dalam waktu, depan, kita akan, berencana, untuk, melakukan, Roso, dan, menjelaskan, apa yang, bisa dilaksanakan, untuk, beberapa, kawan-kawan, di, kabupaten, Kota Palembang. Demikian, tambahan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pemimpinasi Fokut TV, saat ini kita sudah, mendengarkan, dari, keterangan dari, P3SM, dan, bagi yang, para pelaku, teknik, Pak ya, teknik, maupun, konstruksi, bisa, menghubungi P3SM, bahkan, tadi ada juga, memberikan konsultasi gratis, Pak ya. Ya, kita welcome, Pak ya, untuk datang ke, Bikora Office Building, di Jalan Bikora 1, nomor, 1649, Sungai Palingeran, di, 111, belakang kantor, Gubernur Sumatera Selatan. Oke, terima kasih, atas, sudah menyimak, perminjakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pemimpinasi Fokut TV, jangan lupa, komen, like, dan subscribe, serta, tonton terus, berita-berita terupdate lainnya ya.